Setiap pasangan Capres-Cawapres tersebut beserta koalisi partai di belakang mereka masih hanya menjanjikan hal-hal yang indah saja kepada rakyat Indonesia. Kita tidak mengetahui bagaimana keinginan-keinginan tersebut akan terrealisir, akan dibiayai dari mana kebiaksanaan yang diperlukan buat memenuhi keinginan tersebut, masih berupa politik pencitraan pribadi daripada suatu kontestasi yang berdasarkan program kebiaksanaan apapun ideologi. Apa bedanya dengan 2014 dengan 2024 ini Prof? Bahwa tidak ada incumbent kali ini. Walaupun incumbent itu tidak ada secara kasat mata, di belakang layar ada. Ada pengaruh incumbent di salah satu pasangan yang sangat punya kemungkinan atau dikhawatirkanlah sederhana oleh lawannya itu untuk dapat mengendalikan aparat keamanan demi keuntungannya sendiri. Apakah itu sesuatu praktek politik soft landing bagi seorang kepala negara yang mengakhiri masa jabatannya? Tidak perlu begitu, kepala negara di tempat-tempat lain yang setelah menyelesaikan dua term sebagai presiden ya meninggalkan panggung. Apa, gelagat apa menurut Prof Fedi ketika semua peserta mengatakan pemilu jangan curang? Jangan-jangan karena setiap kubu itu berniat untuk curang. Jadi saling menyalahkan sebelum berbuat. Tapi memang begini, dalam sejarah politik pemilu sejak reformasi, curang itu ada dengan berbagai cara. Cara yang sangat diketahui terjadi di pemilu-pemilu awal misalnya adalah politik uang. Kemudian ada berupa hoax. Masing-masing mempunyai pasukan, buzzer, dan influencer yang hasil kerjanya adalah mempolarisasi masyarakat. Kecemasan, kecurangan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara pemilu. Ada pengaruh incumbent di salah satu pasangan. Sangat punya kemungkinan atau dikhawatirkanlah sederhana oleh lawannya itu untuk dapat mengendalikan aparat keamanan demi keuntungannya sendiri. Kecemasan ini sebetulnya membawa kita kembali kepada masa order baru. Walaupun waktu itu dikatakan bahwa TNI, Polri, PNS, segala harus netral, ya kita mengetahui kan bahwa ada salah satu kontestan yang selalu diuntungkan. Terima kasih.